Hai hahaha hahaha diri diri hahaha apa itu? kita lihat, ada bakalau jadi tidak ada banyak? ya, kita pakai semua, karena bakalau juga pakai semua dan kalau lain, kita pakai ke polvo kita beli banyak harganya telurnya, aku membuat 5 tadi tuh teman-teman telurnya laiklah tapi akan 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 dia dia juga dia 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 guys Mama Keden mau bikin lontong rice cooker dulu temen-temen ini dia aku pakai satu gelas beras dan tiga gelas air 1 banding tiga mantul guys apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? Gak bagus, kan? Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kayden. Guys, selamat pagi dari Spanyol. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kayden. Sekarang aku udah di mobil, ini masih di parkiran di rumah. Mau ke kantor pos. Terus karena beberapa waktu lalu, kita lagi gak ada di rumah. Terus tukang paketnya itu ke rumah. Jadi kalau orang yang gak di rumah, biasanya ditaruh di kantor posnya. Jadi kita harus jemput paketnya, guys. Tadi nelpon aku, Mbak Pelangi, ini ada paket udah beberapa hari di sini. Udah jatuh tempo untuk dibalikin, katanya gitu. Mau diambil atau enggak. Yaudah, aku akan mampir ke sana. Aku bilang ke kantor pos hari ini. Yaudah deh, guys. Karena kalau enggak, besok bakalan dibalikin, guys, paketnya. Bapak gak mau ikut, karena paman mau ngurusin untuk ngechat rumah. Masih melanjutkan. Karena memang kita ngechat rumahnya itu sangat santuy. Enggak terburu-buru. Dan enggak tahu juga tidak ada yang bisa menggaransi. Kalau kita akan ngechat seluruh rumah antara kita berdua, kayaknya itu cukup berat, guys. Jadi yang penting kita per kamar, per kamar, per kamar selesai. Enggak yang setengah-setengah terus terbengkalai. Enggak kayak gitu. Terus sekarang kita mau lanjut ke kamar lainnya. Jadi bapak lagi ngurusin chatnya. Begitu, guys. Oke, aku langsung aja mau meluncur ke kantor pos. Karena abis ini aku akan masak. Jadi tadi aku udah bikin lontong rice cooker. Karena nanti aku mau bikin opor ayam. Seperti yang teman-teman tahu, disini kita lagi musim dingin. Normalnya di musim dingin itu aku selalu cari menu yang berkuah panas. Yang bisa menghangatkan badan. So, kayaknya opor ayam itu menu yang enak juga, guys. Apalagi sekarang aku udah punya kerupuk padang, kerupuk merah padang. Dikirimin mamaku beberapa waktu lalu. So, opor ayam pake lontong, terus pake kerupuk, pake bawang goreng, pake sambal. Oh, berasa lembaran. Enak banget. Oke, guys. Langsung aja kita meluncur biar bisa cepat-cepat pulang ke rumah dan memasak opor ayam. Si. Perang, perang. Si. Perang, perang. Perang, perang. Perang, perang. Perang, perang. Apa itu? Apa yang mau? Apa yang mau? Apa yang mau? Apa yang mau? Perang matang kita ada GOOD DORGU'S KURCHESOTASI. Apa yang 검un? Apa yang menenang mereka membрасi kami dari berat. Baunker di warga di dirumat. Beratan itu sendiri padaala .. Baunnya sangat-bedar sudah pagi di warga di managerak takur. Buat yang padang kita harus bekeratan ini. Boat si terbut cepat. humor humor espíritu salud jajajaj jajajaj dan juga dan juga ada banyak yang kita perlu untuk buat itu cebolla cebolla ajo pimiento apa 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 oke guys kita meluncur papa nitip barang-barang belanjaan untuk aku supermarket guys aku udah ada di dekat kantor pos terus tadi aku juga beli daging dulu untuk dimasak papa besok dan kita mau ambil paket dulu paket asyam guys kita udah ambil paket sekarang kita akan ke supermarket guys yang beli belanjaan yang dititip apa tadi oke teman-teman aku udah di mobil lagi karena ini aku parkirnya deket kantor pos jadi supermarket itu tinggal belok doang deket cuman nanti kan akhirnya kalau kita jalan kita jadi yang mundur lagi gitu loh guys so aku akan pindahin mobil ke parkiran supermarket gak masuk ke parkiran supermarket oke teman-teman kita sudah memasuki supermarket aduh panas sekali supermarket ini pemanas ruangannya pulang-pulangnya kekeras keiden kecocet boleh enggak karena mau ke buskar kita harus mencari Oh apa tadi ya tepung terigu terus sama ikan bakalau ikan kot tepung terigu aku juga harus beli gula pasir gula pasir satu kilonya 1,35 ini kita enggak bawa plastik enggak bawa troli nggak bawa apa-apa yang ini guys ikan kotnya dari Islandia kita beli banyak harganya 2,70 per plastik ya kita beli berapa empat sama ini juga biasanya suamiku suka nyemilin oke teman-teman ini dia belanjaan aku guys aku mau minta plastik aku karena enggak mau beli supaya tidak menghabiskan menggunakan lebih banyak plastik di dunia ini go green ceritanya oke kita udah di parkiran dan mobil oke teman-teman keiden udah duduk di tempat duduknya nolos ya sekarang kita meluncur ke rumah dan mulai masak oke teman-teman mama keren udah ada di rumah lagi mau masak udah ada di dapur ini bahan-bahan untuk bikin opor ayamnya udah mama keden siapin terus tadi di supermarket juga aku sudah mendapatkan semua yang aku butuhkan lebih tepatnya semua yang papa butuhkan tadi papa yang nitip karena aku sebetulnya keperluannya hanya ke kantor pos saja terus tadi juga udah ngambil paketnya guys terus juga lihat guys lontongnya lontong rice cookernya udah dicetak ke dalam tempat makan ini kita lihat nanti bagaimana hasilnya aku biasanya ga masukin kulkas karena kita kan musim dingin jadi dengan suhu ruang itu udah cukup banget karena kalo dingin terus kena kuah panas ke makan dingin itu kayak kurang pas gitu karena suami aku pernah komplain bilang mama ini kok ada yang dingin apa kayaknya kurang cocok gitu kalo dingin yaudah deh akhirnya semenjak hari itu kalo aku bikin opor lontongnya selalu ditaro di suhu ruang kalo mau langsung dimakan gitu loh guys ini dia ini dia bahan-bahannya udah mama keden siapin terus disini juga ada ayam kan mama keden disini pake sayap ayam guys ini cukup banget untuk kita bertiga mama keden udah beberapa kali share tentang resep opor ayam buatan aku ada bawang merah, bawang putih, kemiri atau kalo temen-temen ga ada kemiri di negaranya kalo disini kan susah cari kemiri kalo kita tinggal di kota besar atau yang ada supermarket asia yang lengkap so biasanya aku ganti dengan hazelnut ini aku pake hazelnut terus ada ketumbar, ada laos, ada kunyit, ada merica ada jahe ada kaldu ayam terus ada garam juga gitu temen-temen ini semua akan kita haluskan kecuali daun salam dan serehnya sereh tadi daun salam udah aku sebutin belum ya lupa guys pokoknya ada daun salam dan sereh juga gitu temen-temen ini dia bahan-bahannya udah mama keden campur air dan minyak sekarang kita blender kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi terus juga temen-temen lihat kerupuk padangnya kerupuk merah padangnya udah aku goreng ini mantul banget dipotek-potek kecil-kecil dihancurin di kuah opor guys terus guys biasanya aku juga pake ini kalo supaya namanya Yerbas Provenzales atau mungkin kalo Indonesia namanya itu Italian Herbs gitu yang satu botol ini berbagai macam daun-daunan aromatik gitu ini juga enak banget untuk dimasak pakai masakan-masakan yang berkuah gitu guys kayak gini contohnya opor biasanya aku kasih sedikit nah kayak gitu dia jadi makin wangi makin mantul rasanya nah temen-temen tekstur bumbunya udah seperti ini udah mateng udah wangi sekarang kita masukin ayamnya guys ayamnya kita tumis bersama bumbunya guys dan juga aku akan ngerebus 5 butir telur guys opor pake telur deh mantul telur rebus nah ini udah bisa kita kasih air cukup segini sepertinya sekarang kita tutup dan kita masak sampai dia mendidih gak ya nanti kalo udah mendidih aku akan masukin santannya nah ini kitaireumnya nah ini nah ini supaya gak Cake aku kasih gak untuk kita harus pergi apa ini apa ini apa yang itu apa ini Oke teman-teman ini dia telurnya udah mateng Sekarang akan aku kupas kulitnya guys Oke guys ini dia Opornya udah mateng Udah santannya aku masukin juga tadi Sekarang telurnya mau aku masukin Kenapa telurnya aku masukin terakhir Karena ini telurnya udah mateng guys Karena kalau orang Spanyol ini Gak suka telurnya itu overcooked Yang dimana nanti pinggiran kuningnya itu Ijo biru ke abu-abuan gitu Mereka gak suka So biasanya aku diemin sekitar kayak gini Cemplungin terus matiin apinya Udah guys Mana sih telurnya Aku mau bikin lima tadi tuh Teman-teman telurnya Oke teman-teman Kita akan segera makan siang Guys ini dia lontong ya Guys lontongnya bagus No, es perfecto No, es perfecto Vale, vale Asi, asi lontongnya bagus Asi, asi lontongnya bagus Asi lontongnya bagus Asi lontongnya bagus Guys, aku potongin ayamnya bagus Guys, aku potongin ayamnya dulu untuk Keiden Aku potongin ayamnya bagus Aku potongin ayamnya bagus Aku potongin ayamnya bagus Cukup Me, ga so, meh? Keiden dan abu-abu lagi balapan makan Bisa setiap makan siang Selalu kayak gitu Balapan makan Ini orangが maenig mau kerupuk guys Mungkin karena warnanya pink Jadi terlalu cewek banget Es, 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 es Porquén no queres Porquén es muy feminista Feminista Kita mau langsung nambah guys, padahal punyanya belum habis Kedan makan 3 potong ayamnya Terus kita kasih sambal teman-teman, ini orang udah pada mulai makan, aku masih riwa mempersiapkan opor aku yang paling mantur Kedan makan 3 potong ayamnya Kedan makan 3 potong ayamnya Pades banget, segar Degusta? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati si campeon queden ambas lagi guys cuantas quieres una mas o dos mas una mas o dos una mas una mas mira tu va haciendo ahora por mañana un litro de agua con limon para llevar para la habitación porque esta noche si tuviera no me hubiera levantado te echo mas pollo no 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 keiden piringnya bersih keiden per favor aku juga udah bersih papa lihat piringnya disapu pake roti ala letas comido o sin comer con helada o sin helada ay guys keiden dessertnya mau es krim coklat mam tomm toma deja eso eh selamat menikmati oke teman-teman kita udah selesai makan siang Caden juga mesti lanjut makan es krimnya sebentar lagi Caden akan tidur siang biasanya Caden tidur siang sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah aku seneng banget atau suka dengan opornya tadi sampai bersih piringnya Caden pun begitu sampai makan 4 potong ayam tadi terima kasih teman-teman udah ikutin vlog Mama Caden hari ini untuk teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe sampai ketemu di vlog selanjutnya adios